Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Projek YouTube channel, balik lagi sama lagi disini nih sahabat Oto, nah sahabat Oto akhir-akhir ini memang Indonesia itu lagi rame banget untuk bahas pajak, kira-kira sahabat Oto udah pada bayar SPT atau belum nih? Kalau misalnya belum, jangan lupa untuk segera dibayar sahabat Oto karena itu merupakan bentuk kita sebagai warga negara yang baik. Nah kalau gitu kalau ngomong-ngomong soal pajak nih, siapa tahu nih sahabat Oto pengen mencari mobil dengan pajak terendah di Indonesia. Kalau memang kita bicara pajak terendah itu artinya usia kendaraannya udah nggak mudah lagi nih. Nah kalau misalnya usia kendaraannya nggak mudah lagi, pasti ada beberapa komponen yang perlu diganti dan akhirnya perlu mengeluarkan bajet lagi. Tapi siapa tahu itu nggak masalah bagi kalian, kalau gitu langsung aja ribahas nih, 5 mobil dengan pajak termurah di Indonesia di POTO! Ngobrol seputar otomotif! Nah yang pertama nih sahabat Oto ada mobil Toyota Vios. Nah mobil ini memang sering banget berseleuran di kehidupan kita. Terutama kalau misalnya kalian ke bandara pasti sering banget ngeliat mobil ini karena mobil ini memiliki julukan mobil taksi. Taksi-taksi memang banyak banget untuk memakai mobil ini sahabat Oto. Dan memang selain mobil saya dan ini murah. Tetapi juga mobil ini merupakan mobil yang paling lama bertahan di industri nih sahabat Oto. Bertahan selama 19 tahun. Bahkan hingga saat ini mobil ini masih dipasarkan nih. Nah ngomong soal mobil Toyota Vios ini pajak termurahnya itu jatuh kepada mobil Toyota Vios kurang tahun 2008 nih sahabat Oto. Yang pajaknya itu Rp900.000 hingga Rp2 jutaan. Kalau misal kita bandingkan dengan mobil-mobil terbaru saat ini yang pajak itu mencapai nilai Rp4 juta. Artinya nih mobil Toyota Vios tadi hanya satu per tiga aja nih sahabat Oto. Nah tadi untuk kita bahas pajak lalu kita bahas soal harga. Kalau misal kita lihat di marketplace itu harga dari Toyota Vios ini terpisar dari Rp60-80 jutaan aja. Wow tadi pajaknya murah terus harganya udah murah. Gimana sahabat Oto? Kira-kira kalian tertarik untuk membeli Toyota Vios ini? Mobil kedua yang bisa menjadi pilihan sahabat Oto nih kalau misalnya mencari mobil dengan pajak terbura. Terutama nih mobil ini juga usianya nggak terlalu tua nih sahabat Oto. Ada mobil Toyota Agya. Yap mobil Toyota Agya ini generasi pertamanya itu pajaknya tuh nggak sampai Rp2 jutaan ya sahabat Oto. Bahkan nih pajaknya itu hanya berkisar di antara Rp1,5 sampai Rp1,8 juta. Wow murah banget kan? Toyota Agya ini memang lebih mudah nih sahabat Oto usianya kalau misalnya kita bandingkan dengan Toyota Vios tadi nih. Kalau misalnya nih kita lihat ke belakang nih berapa sih harga Toyota Agya ini kalau misalnya itu dijual baru. Ini dulu ya sahabat Oto itu dari harga Rp90-120 juta. Kalau misalnya nih sekarang itu berapa sih Toyota Agya generasi pertama itu dijual? Kalau misalnya kita lihat di marketplace online itu kebanyakan dijual dari harga Rp70-90 jutaan aja. Kira-kira apakah kalian tertarik dengan Toyota Agya? Yang kedua ini merupakan saudaranya dari Toyota Agya yakni Daihatsu Aila nih sahabat Oto Daihatsu Aila juga bermain di segmentasi LCGC yang dibekali dengan mesin 3 silinder dengan berkubikasi 1000cc nih sahabat Oto. Daihatsu Aila yang muncul pada tahun 2013 ini memang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia nih sahabat Oto terutama nih Daihatsu Aila bahkan bisa menancapkan kakinya di berbagai belanungnya karena produk ekspornya. Untuk pajaknya nih sahabat Oto Daihatsu Aila itu dibari roll dengan harga 1,2 sampai 1,6 jutaan per tahun nih sahabat Oto. Nah itu soal pajak nih kalau kita bicara lagi nih soal harganya harga mobil bekasnya di marketplace itu berkisar dari harga 70 hingga 90 jutaan aja. Nah selanjutnya kita bahas ini mobilnya memang cenderung agak lebih tua daripada mobil yang lain di sahabat Oto yakni Toyota Alu Corolla. Toyota Alu Corolla itu memiliki masa keemasannya ketika masuk ke Indonesia sejak tahun 1970-an hingga 1990-an di sahabat Oto. Nah Corolla ini memang dikenal kita selalu hadir dengan fitur teknologi dan juga desain yang selalu updated untuk melengkapi kebutuhan penggunanya. Yang kita bahas kali ini adalah mobil Toyota Alu Corolla keluaran tahun 1996 nih sahabat Oto yang memiliki perubahan di bagian stop lampnya yang jadi cenderung lebih kotak lagi. Nah untuk pajaknya dari mobil Toyota Corolla tahun 1996 ini itu berkisar dari harga 800 ribu hingga 1,7 jutaan aja nih sahabat Oto per tahunnya. Nah itu soal pajak nih 800 ribu hingga 1,7 juta. Lalu gimana soal harganya? Nah kalau misalnya kita lihat nih di marketplace itu harganya berkisar dari harga 35 jutaan aja nih sahabat Oto. Mobil selanjutnya yang memiliki pajak yang urat adalah mobil Toyota Kijang Kapsul nih sahabat Oto. Mobil ini merupakan mobil keluarga paling populer pada masanya selain mobil E7 Panther di tahun 1990-an hingga tahun 2000-an nih sahabat Oto. Nah mobil ini, mobil Kijang Kapsul ini merupakan penerus dari mobil Kijang Super di tahun 1990-an juga. Untuk pajaknya mobil ini juga tergolong murah nih dibanderol dengan harga 1,2 hingga 1,7 jutaan aja per tahunnya. Juga heran kalau mempunyai siri tanah air juga cukup banyak nih sahabat Oto. Nah buat kalian nih pemilik mobil Kijang Kapsul bisa share pengalaman membayar pajak kalian di kolom komentar nih sahabat Oto. Dan untuk harganya sendiri nih Kijang Kapsul berada di kisaran harga 50 juta hingga 80 juta. Tinggal sahabat Oto aja nih yang bener-bener cari harga yang terbaik. Nah itu tadi dia mobil bekas dengan pajak termurah di Indonesia nih sahabat Oto. Ada lima mobil tadi yang udah kita bahas kira-kira kalian tertarik dengan salah satunya? Atau kalian masih punya mobilnya nih sahabat Oto silahkan jawab di kolom komentar nih. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini kalian bisa tekan tombol like. Atau kalian misalnya ada kasih masukan atau ide-ide menarik kalian juga bisa komen juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Oto Project. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Sampai jumpa lagi di episode noto selanjutnya, Oto Project bikin mobil auto keren. Bye bye!